Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan bahas dampak perkembangan IPTEC bagi kerempuan manusia secara positif dan negatif Memang sih, semua hal itu pasti ada sisi positif dan negatifnya Kita bahas dampak positif dari bidang informasi dan komunikasi Yang pertama, meningkatkan kuat pendidikan jelas Karena akhirnya kan ilmu pengetahuan itu tidak terbatas lagi Jadi kita tidak perlu lagi datang ke Turki untuk mencari tahu tentang Turki Kita cukup buka internet, kita langsung tahu semuanya Menambah wawasan pengetahuan, sama seperti tadi Lalu muncullah profesi atau lapangan pekerjaan baru Makanya sekarang muncul yang namanya ahli-ahli IT Ahli-ahli media sosial yang bagaimana caranya bisa menyebarkan informasi dan komunikasi Kerjaan wartawan semakin mudah Ada berita di sini, dia langsung bisa menyebarkan saat itu juga Beda sama zaman dulu, kalau zaman dulu misalnya kemerdekaan Indonesia Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Tapi orang Sumater baru tahu 3 bulan kemudian Karena apa? Karena belum ada media untuk menyebarkan informasi tersebut Lalu selanjutnya, bidang transportasi Mobilitas sosial masih semakin meningkat Artinya manusia bergerak semakin cepat Jam 6 pagi ada di Indonesia, jam 6 sore sudah sampai ke Amerika misalnya Jadi pergerakan manusia itu semakin cepat Jam 6 ada di Bogor, nanti jam 11 sudah ada di Bandung Jadi semakin cepat Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di sini akhirnya apa? Akhirnya contohnya kesejahteraan masyarakat di sini Misalnya nih, ada orang sakit di rumah Lalu selanjutnya didatangkan ambulan Akhirnya dalam 20 menit dia bisa sembuh lagi Jadi kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dengan adanya kemajuan transportasi Lalu kemajuan luar angkasa positifnya adalah ilmu Ilmunya semakin tinggi Karena kita berpikir Karena kan yang ada di luar angkasa itu bukan pegangan kita sebenarnya Bukan bagian kita Tapi akhirnya karena kita harus mencari tahu tentang ada apa sih di luar angkasa sana Akhirnya ilmu pengetahuan semakin maju Lalu kemajuan teknologi penginderaan jauh Penginderaan jauh itu artinya semakin maju lah teknologi kita untuk melihat hal yang jauh di sana Lalu teknologi senjata Meningkatkan keamanan Ya keamanan sih ya benar lah ya Karena dengan senjata kita akan merasa lebih aman Lalu memperkecil resiko korban jiwa Seperti yang tadi ibu bilang Karena sekarang makin lama bukan lagi manusia yang perang Tapi robot yang perang di sini Jadi korban jiwa bisa semakin diturunkan Nah selanjutnya pertanian Positifnya adalah munculnya tanaman-tanaman baru Jadi sekarang misalnya ada perkawinan antara tanaman ini dan tanaman ini Hingga kita menghasilkan varietas baru atau jenis tanaman baru Lalu adanya teknologi modern sehingga kerjaan manusia gak capek-capek lagi untuk bisa kayak ngebajak sawah dan lain sebagainya Dan munculnya tanaman-tanaman yang baru umur pendek Artinya yang tadinya kita harus nanam padi misalnya 6 bulan Sekarang kita bisa kok nanam padi cuma 3 bulan aja udah panen kayak gitu Nah selanjutnya apa sih negatifnya Nah ini negatifnya yang pertama dalam teknologi informasi Mempengaruhi pola fikir Jadi mempengaruhi pola fikir artinya Yang tadinya kita orang-orang yang Apa namanya Misalnya nih gara-gara suatu berita Tadinya kita suka sama Jokowi Tapi karena kita baca berita akhirnya kita jadi gak suka sama Jokowi Itu kan pola fikir kita berubah Karena apa? Karena berita tersebut Lalu kecenderungan antisocial Ini antisocial ini pasti udah terasa sekali ya Karena apa? Karena kita akan lebih sering pegang handphone kita dibandingkan ngobrol sama orang nyata Jadi makanya kita jarang berinteraksi sama orang lain Dalam bidang transportasi Masalah macet Nah ini jelas lah Terasa sekali untuk orang-orang di Cibinong apalagi ya Karena apa? Karena ya semakin banyak kendaraan otomatis semakin macet Lalu meningkatkan angka kecelakaan ini terutama di darat ya Karena kecelakaan darat itu jauh lebih tinggi resikonya dibandingkan kecelakaan Kecelakaan yang paling rendah resikonya adalah kecelakaan udara Yang paling tinggi adalah kecelakaan darat Karena apa ya? Karena tadi ya semakin banyak yang pakai Semakin banyak orang yang nggak Ya susah lah untuk diatur ya Lalu saja dalam bidang teknologi angkasa menimbulkan sampah luar angkasa Ini maksudnya kayak gini Beberapa penerbangan luar angkasa itu kan nggak selamanya mulus ya Ada beberapa penerbangan yang baru sampai atmosfer udah meledak Otomatis kan ledakan itu kan bukan ke dunia Tapi akhirnya beberapa ledakan tersebut Beberapa ledakan tersebut kan akhirnya Beterbangan di luar angkasa Nah itu akhirnya jadi sampah-sampah Nah selanjutnya bidang senjata Ini pencemaran lingkungan jelas Seperti yang ibu bilang tadi Yang di Chernobyl, yang Eropa itu Sampai sekarang nggak bisa ditempatin jadi kota mati Karena apa? Karena rusak semuanya Lalu perubahan iklim dan rusak ekosistem Ini jelas ya Kalau kita udah ngebom suatu tempat Rusak semua ekosistem disitu Lalu munculnya asis teror dan invasi ke negara lain Ini dengan dia bilang Dia bilang saya punya senjata nuklir Otomatis kan negara-negara tetangganya jadi merasa terteror Merasa tidak aman Karena tetangganya punya nuklir Lalu adanya invasi ke negara lain Ini terlihat di Palestine misalnya Beberapa negara berkeinginan untuk menguasai daerah lainnya Lalu selanjutnya bidang pertanian Bidang pertanian disini Pertama lingkungan rusak akibat ketergantungan Jadi ketergantungan maksudnya disini Ketika tanaman sudah biasa dikasih pestisida Dikasih apa namanya pestisida Otomatis kan disitu nanti hewan-hewan hamanya semakin kuat Jadi otomatis butuh pestisida yang lebih kuat lagi Untuk melawan hewan tersebut Nah hewan yang makin kuat lagi Butuh pestisida yang lebih kuat lagi Akhirnya apakah tergantungan Jadi semua tanaman harus pakai pestisida Padahal kan pestisida tidak bagus untuk tubuh kan Lalu serangan hama Jadi serangan hama itu Dia juga semakin kebal Dikasih pestisida aja disini Oke dia mati Tapi kan nanti keturunannya kebal Dikasih pestisida lagi Keturunannya kebal lagi Jadi serangan hama semakin kuat Lalu menurunnya kebutuhan tenaga kerja Ini jelas ya Karena apa kita lihat tadi Petani kan gak perlu Gak perlu kerja Capek-capek lagi Yang kerja apa mesin Karena yang kerja mesin Akhirnya manusia gak kerja Gak ngapa-ngapain Jadi makanya Muncul banyak pengangguran Oke sampai sini Tentang bahasan Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh